Di awal tahun 2024 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok kian merangkak naik seperti harga cabai, yang mana saat ini harga cabai merah kian pedas. Bahkan khusus cabai merah tembus di harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Sejumlah harga jenis cabai di tingkat pedagang kian mahal. Bahkan harga cabai merah saat ini tembus di harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah hanya di harga Rp45.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai rawit merah di harga Rp100.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp80.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang di pasar Tanggurajo Ilir endang membenarkan, jika di awal tahun 2024 harga beberapa jenis cabai kian pedas atau mahal. Bahkan kenaikan ini telah terjadi sejak 1 Januari 2024 atau pada awal tahun. Bahkan hingga saat ini, harga cabai merah tembus di harga Rp120.000 per kilogram. Harga tersebut naik drastis dari harga sebelumnya di harga Rp45.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan harga cabai rawit merah yang juga tembus di harga Rp100.000 per kilogram. Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya seperti jenis sayuran dan bawang merah serta bawang putih masih stabil. Dan jika pun naik hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000. Meskipun harga beberapa jenis cabai naik, namun dipastikan stok sejumlah jenis cabai selalu tersedia di tingkat pedagang. Bawang merah agak turun. Hal senada juga dikatakan oleh Gira. Kenaikan harga kebutuhan pokok terkhusus jenis cabai menurutnya memang kerap terjadi di awal tahun. Sebab masih dalam suasana memenataru sehingga aktivitas sejumlah agen belum berjalan dengan normal. Tak hayal membuat kebutuhan pokok jenis cabai kian mahal atau pedas. Karena di awal tahun pasokan terbatas dan kebutuhan cukup banyak sehingga membuat harga beberapa jenis cabai pun turut naik di tingkat para pedagang.